Tingkat inflasi 2021 di bulan Oktober 0,30, tahunan kalender 0,47, tahun ke tahun 1,32. Tingkat inflasi 2022 di bulan Oktober 0,70, tahunan kalender 3,61, tahun ke tahun 4,26. Tingkat inflasi 2023 di bulan Oktober 0,12, tahunan kalender 0,87, tahun ke tahun 2,04. Terkait dengan angka inflasi di Kabupaten Indra Girhilir dibandingkan inflasi di Provinsi Riau, Kabupaten Inhil berada di inflasi terendah yaitu 2,04 dengan ekonomi terkendali. Dengan tingkat inflasi di Sumatera tingkat ketiga dengan inflasi 2,04 dengan IHK 113,58. Hal itu disampaikan asisten 2 Sede Inhil Junaidi saat memaparkan hasil inflasi perbandingan inflasi tahunan kota Tembilahan. Yang bertempat di Aula Bapoda Tembilahan. Angka-angka ini kita salingkan dengan tingkat Provinsi Riau, kita tetap berada angka inflasi yang terbeda. Kita di 2,04, apakah baru 2,60, 2,7. Jadi agar kita masih menedukkan bahwa ekonomi kita terkendali. Dan untuk Sumatera kita nampaknya berada di utama 3 setelah Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan kita berada di 2,04. Jadi nasional kita berada di utama 3 setelah Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan kita berada di utama 3 setelah Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan kita berada di utama 3 setelah Banda Aceh. Maka dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau tingkat penurunan deflasi dari barang jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah yang kita sudah melakukan, masalahkan rilis ya, terkait dengan angka inflasi. Dan kebetulan di Kabupaten Indra Jirilir untuk bulan Oktober itu terjadi deflasi. Dan deflasi sebesar negatif 0,12 persen. Nah ini tentu hasil usaha dari semua pihak ya, dari tim TPIB terutama dan masyarakat. Karena kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadinya inflasi dan akhirnya kita banyak stok ya di pasar dan banyak barang-barang yang memang harganya jadi turun gitu. Jadi terjadi deflasi jika dibandingkan dengan kondisi bulan September. Nah oleh sebab itu, karena kita sudah memasuki bulan November, Pada tim TPIB tentu harus mulai mempersiapkan diri kembali ya untuk persiapan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru agar harga-harga tetap bisa dikendalikan. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.